selanjutkan di sini ini adalah soal mengenai likvidasi persekutuan kemudian di sini ada laki ya, ada laki dalam nama-nama paternya Layla Anakurna Indra dengan 25-30-35-10 sharing profitnya kemudian kita diminta untuk membuat likvidasi likvidasi dengan menggunakan safe payment dan cash distribution plan kita akan melihat perbandingannya bagaimana hasilnya kalau kita menggunakan safe payment dan bagaimana kalau kita menggunakan cash distribution plan kita akan coba yang pertama yaitu menggunakan safe payment yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa kesepakatannya cash itu akan dibagi apabila dengan syaratnya saldo cash minimum yang ada itu adalah sebesar 10 juta artinya apabila ada cash di bawah 10 juta maka belum kita lakukan pembayaran atau belum dilakukan distribusi cash kepada partner jadi minimalnya adalah 10 juta yang harus ada setiap akhir bulan jadi kalau misalnya kita ingin bikin ini saya akuas di sini ya kita coba dari awal di sini misalnya cash kemudian ada account receivable kemudian piutang kepada lila itu berarti advance to ya advance to L kemudian ada inventory inventory kemudian apa lagi di sini perlengkapan ada land ada building ada equipment kemudian ada intangible kemudian ada liabilities utang usaha sangat banyak ya di sini ya kemudian ada H12K kemudian ada notes payable kemudian ada L K I kalau kita menggunakan yang seperti ini ini kalau kita lihat kan banyak banget nih kita lihat banyak banget akunya dan ini kalau misalnya kita merasa kesulitan dengan panjangnya seperti ini wah kita bisa singkat ini sama seperti yang ada di matri kemarin kita bisa melakukan penyingkatan kemudian ada kemudian ada kemudian ada kita pakai cash kemudian ada non-cash kemudian saya ingin memperlihatkan bahwa di sini ada piutang kepada Layla H1 2L kemudian di sini ada account payable ada H1 from K kemudian ada bank notes kemudian ada L ada A ada K dan ada P cash-nya adalah 40 juta kemudian kemudian 80 oke kita masukkan semua dulu untuk soal ujian soal ujian kemungkinan besok tidak akan menggunakan angka yang panjang seperti ini paling hanya menggunakan dolar saja oke ini saya tutup dulu ya spon tool-nya tadi berapa 40 notes payable-nya 200 juta 120 kemudian 180 oke yang K nya 280 saya hanya ingin memudahkan saja ya waktu menghitung bahwa cash-nya di sini adalah 40 kemudian advance 2-nya di sini adalah 25 kemudian account payable variable-nya 80 H1 from-nya adalah 40 juta bank notes-nya adalah 200 oke kemudian all-nya 120 ini 180 K-nya adalah 200 dan I-nya 80 oke kemudian non-case-nya berarti AR ditambah dengan AR ditambah dengan inventory ditambah dengan line ditambah dengan building ditambah dengan equipment dan ditambah dengan intangible jumatnya jadi kalau saya mau ngecek bahwa asset itu harus sama dengan liability dan equitas saya mau ngecek dulu di sini berarti ada yang belum masuk ya intangible asetnya Pak belum masuk seterusnya 105 juta intangible mana ini ya oh iya 105 oke benar ya terima kasih mas saya hapus sekarang kita sudah punya schedule liquidation saya panjangin dikit sini kalau ini saya geser kemudian saya kecilin kemudian kalau kita lihat case-nya 40 kita masih punya utang ke pihak luar pihak luar yaitu kepada bank 200 utang usaha 80 utang kepada kuna 40 kalau kita menggunakan safe payment kita pertama kali harus melakukan net-nya kita harus net-kan dulu berapa net capital-nya oke karena itu atau kalau enggak kita lihat dulu kita lihat dulu soal-soalnya dulu selama bulan Agustus pihutang dagang dapat ditagi 75 dan pihutang kepada Layla dihapuskan kemudian aset tak berwujud dihapuskan persediaan dijual dengan 125 utang weso pada bank dilunasi kemudian setiap akhir bulan dilakukan pendistribusian cash kemudian berikutnya bulan September pelengkapan dijual sebagian peralatan nilai 120 dijual pada akhir September utang usaha dilunasi juga masih ada didistribusikan dihapuskan kalau kita lihat di sini di bulan Agustus di bulan Agustus pihutangnya akan dihapuskan ke saldo Layla kemudian bulan September perlengkapan dijual sebagian peralatan juga dijual pada akhir September utang usaha dilunasi dan jika masih ada saldo kas dihilangkan saldo kas dibagi di atas saldo minimum akan dibagikan kemudian di sini tidak ada keterangan bahwa utang kepada kunah ini akan dibayar artinya dengan asumsi yang ada harusnya kita akan menghitung net capitalnya kalau Anda masih ingat bahwa di installment kita asumsi pertama kita harus melakukan net capital net fund from net fund itu harus kita lebur ke dalam net capital misalnya di sini kalau saya kasih nomor di sini ada nomornya biar lapas di sini misalnya di sini kita akan coba di bulan Agustus bulan Agustus utang dagang dapat ditagi 75 kita ngikutin ininya dulu ngikutin soalnya dulu Agustus utang dagang dapat ditagi 75 disini misalnya collect account receivable non-case nya akan berkurang 75 juta kemudian disini akan bertambah 75 juta kemudian berikutnya diutang kepada Layla dihapuskan berarti advance to Layla disini kita kurangkan 25 juta kemudian Layla disini juga dikurangkan 25 juta aset tak berwujud dihapuskan aset tak berwujud intangible aset dihapuskan mana intangible berarti di non-case disini intangible nya tadi sebesar 105 juta dikurangi 105 kemudian diawokasikan ke ini saya hide dulu ya kemudian intangible kita hapuskan kemudian loss nya maksudnya kita alokasikan ke laki tadi dengan 25% kemudian 30% satu lagi 35% dan 10% maka disini kita akan alokasikan hal nya sama dengan 0,25 dikalikan dengan 105 sama sama dengan 0,3 dikalikan dengan 105 kemudian disini 0,35 dikalikan 105 dan terakhir 10% dikalikan ini lagi persediaan persediaan dikalikan dikalikan harga 125 juta persediaan disini 100 juta dijual 125 tapi disini inventory minus minus 100 namun disini dapatnya 125 artinya ada gain sebesar 25 juta disini saya kalikan 25 juta otong otong weso pada bank dilunasi dengan tambahan pembayaran bunga 20 juta otong weso banknote banknote tadi sebesarnya minus 200 juta disini juga minus 200 juta kemudian pay interest disini pay interest berapa disini kalau kita lihat 20 juta disini minus 20 pembayarannya disini akan mengurangi kapital laki disini 0,25 dikalikan dengan 20 juta disini juga dikalikan 20 juta kemudian disini 0,35 dikalikan 20 juta ini yang terakhir kita kalikan 20 juta lagi setiap akhir bulan akan dilakukan pendistribusian cash kita hitung kemudian maaf pak iya yang piutang itu bukannya saldonya 80 juta pak saldonya mana mas saldo piutang dagangnya 80 juta pak 80 juta tadi saya ngetanya berapa mas 75 ini ya berarti disini minus 80 oke benar ya berarti disini ada loss 5 juta berarti ada loss 5 juta saya kalikan minus minus 5 oke kemudian kita apa advance from masih ada ya advance from nya kita hapus advance from nya minus 40 kemudian disini ditambah 40 ribu oke kemudian kalau kita garis kita garis dulu kemudian kita jumlahkan 20 juta saya akan cek dulu saya akan cek dulu bahwa aset itu sama dengan asetnya cuma sini ya oke kemudian disininya ini payable oke udah masih seimbang ya oke kemudian Berarti kita akan membagi 10 juta. Di sini pi atau distribution cash minus 10 juta. Kemudian yang 10 juta di sini nanti kita akan alokasikan kepada laki di sini untuk melakukan absorpsi dari potensial plus dini. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita bikin save payment-nya di sini ya. Semoga cukup. Save payment schedule. Kemudian ada LKI. Ini saldonya capital. Kemudian ini saldo. Kemudian potensial loss-nya. Itu adalah sebesar 550. Kemudian tadi persentasenya jelah ini. Kemudian kita alokasikan. Ini saya kasih minus ya. Kita alokasikan. Ada tadi batasannya 10 juta ya. Ada batasan 10 juta. Kemudian batasannya tadi adalah 10 juta. Artinya yang kita akan alokasikan. Yang kita alokasikan adalah sebesar. Benar. Saya coba dulu ya. Saya coba dulu di sini. Karena Kemudian kita alokasikan di sini. Ditambah atau dikurang maksudnya. Oke, di sininya Kita kalikan. Kemudian di sininya Kita kalikan. Kalau kita lihat di sini. Ini kan Seperti pertanyaan mas tadi. Ini kebanyakan Negatifnya kalau kita lihat. Oke. Hanya ada dua Yang positif. Kemudian kalau kita alokasikan. Kalau kita alokasikan. Enggak mungkin untuk mencukupi Angka di sini. Oke, artinya ini kita sebelum Kita belum Membagi yang 10 juta. Ini enggak cukup. Ini enggak cukup. Berarti kita Masih lanjutkan Tidak ada distribusi Cash. Sebenarnya. Terima kasih telah menonton! 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 Karena di sini masih negatif ya. Ini masih Tidak cukup Tidak cukup Tidak cukup Terima kasih telah menonton! Kenapa? Karena kalau kita lihat konsep kan dia sebenarnya tanpa harus kasih keterangan, kita harus meng-upset dulu, kita harus menjadikan dia net capital. Pertama dikasih keterangan di sini, advance to L di sini, ini harusnya dari awal sudah kita netkan. Jadi nggak boleh nunggu-nunggu harusnya, tapi di sini ternyata diatur di sini. Ini diatur, tapi kalau kita melihat yang advance from kan nggak diatur di sini, kita bisa langsung netkan di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi, di bulan September, perlengkapan dijual dengan harga 8 juta. Perlengkapannya dijual dengan harga 8 juta. Saya langsung tulis equipment ya. Equipment-nya, tadi berapa equipment-nya? 180 ya, minus 180. Dijual dengan harga 8 juta. Perlengkapan ya, maaf. Perlengkapan itu minus 15 juta. Orang 0,1 hanya dapat cash sebesar 8 juta. Berarti ada loss sebesar minus 7 juta. Minus 7 juta. Kemudian Ini surprise. Sebagian perlatan yang menilai bukunya 120 dijual dengan harga 80. Ini adalah 80 juta minus 120 juta. Berarti di sini ada loss sebesar 40 juta. Kemudian ada lagi. Pada akhir September, utang usaha dilunasi. Utang usaha. Conpayable minus 80 juta. Berarti di sini, minus 80 juta. Kemudian kita hitung dulu. Bukan jumlah. Kemudian saya cek dulu ya. Akutnya nanti saya sudah sampai bawah ada yang nggak seimbang. Jadi harus ngulang dari awal lagi. Ada cash sebesar 28 juta. Berarti kalau kita bagi itu masih bisa 18 juta ya kita bagi ya. Kita coba ya. Kita coba dulu. Kita coba dulu dengan save payment schedule. Kita ganti ini. Kemudian alokasi potensial loss-nya menjadi ini. Kemudian oke. Batasannya 10 juta. Berarti yang akan kita bagi 425. Kemudian di sini sudah ada ya. Ini sudah benar belum? Oke, sudah benar. Kemudian kalau kita lihat ada yang saldonya negatif. Karena saldonya negatif. 49. Kalau kita lihat di sini. Masih cukup ya buat nutupin 49 juta. Di sini kalau kita jumlahkan 22 tambah 38 kan. Sudah 60-an cukup. Berarti buat nutup 49. 250 ribu. Kemudian kita alokasikan. Alokasi defisif minus. Sudah minus ya maaf. Di sini positif. Jadi di sini adalah ini dikalikan. Ini. Kemudian ini juga. Ini dikalikan dengan. Oke, salah. Alinya salah ya. 335 itu berapa? Sebentar. Ini kalau saya jumlah berapa di sini. Ini ditambah 35 ditambah 10. 75 ya. Berarti di sini sama dengan. Ini dikalikan 30 dibagi 75. Oke, di sini juga. Ini dikalikan 35 dibagi 75. Oke, di sini juga. Ini dikalikan 10 dibagi 75. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Sekarang masih ada negatif 12.800 yang harus kita bagikan ke K dan ke L. Kemudian kita lokasi defisif lagi. Oke. 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 Sekarang alokasi defisitnya jumlahnya hanya 35 ditambah 10 ya 45. Berarti yang di sini, ya. Yang di sini. Ini dikalikan 35 dibagi dengan 45. Oke, di sini. 12 dikalikan 10 dibagi 4, 5. Kemudian kita jumlahkan. Sama dengan ditambah. Kita lihat di sini. Oke. Berarti yang akan kita bagi untuk K dan untuk I saja. Di sini saya tulis. Pai partner ya. Pai partner. Adalah minus 18. 18 juta. Ini sebentar ada yang mau masuk ya. Oke. 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 Oke kita langgan lagi. Oke kita langgan lagi. Di sini juga 12 juta. Kalau kita jumlah di sini akan ketemu 18 juta. Jadi jangan sampai salah waktu kita mengalokasikan loss absorption apabila ada batasannya. Ini batasannya adalah 10 juta maka dari potensial loss ditambah dengan batasannya. Yang kemudian akan kita alokasikan. Sehingga waktu kita bagi 18 juta di sini akan sama. Ini adalah 18 juta. Oke kemudian kita garis lagi. Garis lagi untuk mengecek apakah sudah seimbang atau belum. Ditambah dengan ini. Tadi kalau kita lihat ya kalau kita lihat save paymentnya belum 25, 30, 35, 10 ya. Kita lihat masih belum. Maka kita nanti waktu bagi pak. Kita akan cek sebelum kita bagi nanti apakah kita pakai save payment lagi atau tidak. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini belum seimbang. Kita lanjutkan lagi. Di bulan Oktober. Bulan Oktober. Di bulan Oktober. Tanah dan bangunan terjual dengan harga 400 juta. Tanah dan bangunan ya. Land and building. Daitu sebesar 400 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke kemudian. Tanah dan bangunan terjual dengan harga 400 juta. Rasio harga tersebut 8 per 2 untuk tanah dan bangunan. Artinya tanah dan bangunan 2, 3, 5 dan 120. Land building di sini adalah 2, 3, 5 juta. Kemudian di sini bangunannya 120. Kalau kita jumlah adalah 3, 5, 5 juta. Berarti di sini minus 3, 5, 5 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ada keuntungan sebesar 50 juta. Kemudian ada keuntungannya 50 juta. Berarti di sini kita bagikan. Dikalikan. 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 50 juta. Sisa peralatan ini saya nggak ngikutin 8,2, nggak saya hitung. Kecuali kalau tadi saya misahin landnya berapa, buildingnya berapa. Tapi karena di sini saya langsung menggabungkan non-cash. Berarti kita bisa langsung di belakang saja. Sisa peralatan terjual dengan harga 40 juta. Sisa peralatan. Kemudian equipment. Equipment tadi pernah dijual ya. Kita lihat di sini. Ada peralatan 120 juta. Berarti sisanya peralatan itu adalah 180 dikurangi 120. Berarti ada 60 juta. Minus 60. Dijual dengan harga 40 juta. Berarti ada rubi. Itu yang land and building itu bukannya gain yang 45 juta ya, Pak? Gainnya berapa, Pak? 45 juta, Pak. Oh, 45 ya. Iya. Terima kasih, Mbak. 45 juta. Oke. Kemudian, di sini ada minus 20 juta ya. Oke, sebesar 25 juta dikalikan minus 20. 20 juta. Kemudian, ini ada lagi ya. Kita jumlah dulu. Oke, kita jumlah dulu. Oke, kita jumlah dulu. Oke, 450. 6, 3, 2, 50, 1, 4, 1, dan seterusnya. Kalau kita lihat, apakah ini sudah sesuai atau belum? Kita jumlah dulu ya. Jumlah kapitalnya. 450. Kalau kita bagi. Kalau misalkan jadikan persen. 14 persen. Padahal kita di sini menggunakan 25 persen. Artinya kan belum sama. Terus bagaimana kita mengalokasikannya? Apakah langsung kita bagi 6, 3, 2, 50? Ini kan sudah 0 nih. 0, guys-nya sudah 0 nih. Artinya, ini kan tinggal dibagi saja. Apakah langsung kita bagi seperti ini? Kalau kita lihat konsep, apabila dia belum seimbang, belum seimbang, maka kita harus bikin lagi save payment yang berikutnya. Save payment. Save payment schedule ya. Yang kedua. Kemudian, ada nggak yang di sini alokasinya non, apa, tadi? Loss absorption potential. Non-case-nya sudah tidak ada. Artinya tidak ada lagi yang dialokasikan. Pada saat sudah tidak ada yang dialokasikan, tidak ada yang dialokasikan. Maka kita akan langsung membaginya. Anda bisa melihat di sini, nggak ada yang potensial loss-nya. Nggak ada potensial loss sama sekali. Maka kita akan mengalokasikan berdasarkan nilai kapital yang ada. Maka di sini pay partner minus 4.50 yang di sini adalah minus 6.3 dan seterusnya. Oke, kemudian kita garis lagi. Dan hasilnya adalah pastinya 0 ya. Pastinya 0. Ini sudah 0 semua. Berarti kita sudah bisa menyelesaikan menggunakan safe payment. Harap tanya sampai di sini untuk safe payment-nya. Sekarang bagaimana dengan cash distribution plan-nya. Cash distribution plan. Oke. Cash distribution plan. Oke, yang langkah pertama. Kita akan menghitung net capital-nya. Jadi capital dulu. Kemudian ada H12. H12. Ada H1. Ada H1 from. Capital-nya di sini tadi LKI. Capital awalnya. Saya ambil yang di sini. Value only Kemudian advance to nya Tadi adanya It's fund to Layla Diutang kepada Layla Jadi disini Minus 25 juta Disini 25 juta Kita lihat Kemudian ada It's fund from Kuna 40 juta Kuna disini 40 23 123 Sehingga kita akan bisa Menghitung net capital Net capital nya kita jumlah Kemudian Profit sharing nya Profit sharing nya Adalah sebesar 25 10% Sehingga Potential loss Absorption nya Adalah sebesar 800 Dari sini kita akan Bisa menentukan Urutannya Urutannya berarti yang nomor 1 Adalah I Nomor 2 Adalah K Nomor 3 Adalah A Nomor 4 Nomor 4 Adalah Setelah itu kita akan bikin Schedule nya Schedule yang pertama Misalnya disini Loss absorption Potential nya Kemudian disini Adalah Saya kasih batas 1 Gak cukup Capital nya Distribution cash Distribution cash nya Ini untuk Waki Ini untuk Waki juga Kemudian Saldo Potential nya Kemudian Saldo capital Net capital Ini saya Besarin dulu ya Ini saya Kasih Di atas Pak Excel nya Boleh di Push screen Gak pak Kenapa di Push screen Iya Oke kemudian Ini sudah ya Kemudian Saldo capital nya Kebalik Saya mau Windain ke bawah Oke Kemudian Kita mulai Deli yang pertama Adalah Reduce Yang nomor 1 Adalah I Berarti kita Samakan Dengan yang nomor 2 Disini Adalah Ini dikurangi Kemudian Ini saya Masih di atas Nah sini ya Kemudian Yang dibayarkan Yang dibayarkan Adalah sebesar Ini dikalikan Dengan 10% Kemudian Kemudian Kalau kita Garis disini Sudah sama Kemudian Kita akan Kurangkan ke Yang nomor 3 Berarti disini Kita akan Kurangkan 600 Dikurangi Dengan Saya garis Disini ya Biar Tahu Tahap pertama Tahap kedua Dan seterusnya Oke Disini Berarti Saya kalikan Dengan 10% Kemudian Ini Reduce I Kemudian disini Reduce K Reduce K Ada disini 600 Dikurangi Oke Kemudian Dia akan Dapat Bagian Cash Sebesar 35% Kemudian Kita Garis Lagi Kita Jumlah Yang disini Saja Yang dijumlah Kemudian Yang terakhir Kita Reduce Urutan Tetap Dari I Kemudian Reduce K Dan Reduce A Berarti Yang disini Dulu Sama Dengan 380 Dikurangi 600 Kemudian Disini 380 Dikurangi 600 Dan Yang disini Adalah 380 Dikurangi 600 Dan Kita Garis Nanti Ini Sudah Selesai Semua Kemudian Kita Lihat Pembagian Cash Bagian Cash Berarti Disini Dikalikan Dengan 10% Kemudian Disini Dikalikan Dengan 35% Kemudian Disini Kita Kalikan Dengan 30% Kemudian Kemudian Kalau Kita Jumlah Dari Atas Sampai Bawah Ini Sudah Akan Sesuai Dengan Proporsinya Kalau Kita Jumlah Disini Sum Disini 380 Kemudian Kalau Kita Ingin Buat Persentasenya 95 Dibagi Dengan 380 123 123 123 Kemudian Kita Bikin Persentasenya Ini Sudah Sesuai Dengan Sharing Profitnya Kemudian Kita Bikin Plannya Kita Bikin Plannya Maaf Saya Lupa Bawa Kaca Mata Jadi Matanya Sudah Mulai Pedas Kemudian Kita Lanjutkan Lagi Itu Kita Bikin Rencananya Distribution Plannya Distribution Plan Mungkin Saya Akan Langsung Yang Terakhir Yang Tidak Pake Yang Persentase Persentase Itu Oke Kemudian Yang Pertama Kalau Kita Lihat Kedalam Soal Saya Cek Lagi Kedalam Soal Kita Butuh Soalnya Yang Pertama Kita Akan Membagi Yang Pertama Adalah Ke Wesselbank Ini Yang Paling Utama Disini Kita Ke Banknot Banknot Oke Yaitu Sebesar Ini Distribution Plannya Ini Pertama Ke Banknot Yaitu Sebesar Ini Banknot Nggak Kelihatan Min 200 Juta Ini Kemudian Ini Kalau Saya Tulisin Lucky Nanti Bentuk Nggak Terlalu Sama Nggak Apa-apa Kalau Misalnya Mau Fix Seperti Yang Ada Di Yang Saya Ajarkan Kemarin Silahkan Ini Banknot Kemudian Yang Berikutnya Adalah Setelah Kita Bayar Ke Banknot Kita Akan Bahas Kita Akan Bayar Yang Kedua Adalah Ke Utang Usaha Kemudian Account Payable Ini Harusnya Kreditor Bisa Tulis Ke Akunnya Saja Biar Jelas Utang Usah Nya Adalah 80 Juta Kurang 0 1 Kemudian Yang Step Berikutnya Step Berikutnya Ini Kalau Saya Tulis Angka Ini Yang Pertama Ini Yang Kedua Berdasarkan Urutan Kan Pihak Kreditor Terlebih Dahulu Kemudian Yang Ketiga Adalah Sesuai Dengan Urutan Yang Di Atas Ini Sudah Kalibilitas Utang Usaha Sudah Bank Nod Sudah Saya Besarin Lagi Yang Ketiga Adalah Kita Bayar Yang Bagian Pertama Yaitu Sebesar Nomor Tiga V2 I Itu Sebesar Minus 11 4 2 5 7 1 Buka Disini Kalau Mau Dipikin Persentase Nanti Baca Disini Adalah 100% Tapi Saya Nggak Akan Pakai Ini Jadi Saya Langsung Masukkan Ini Saja Kemudian Yang Nomor 4 V2 I Kemudian V2 K V2 I Adalah Sebesar 8 Kemudian Kemudian Ko K K K Dan Sebesar 30 Juta Kalau Dijumplah P2 I Dan K Di Di Sini Ini Ini adalah kesulitan. Yaitu NK disini. NK disininya 30 ditambah 8. Kemudian yang kelima. Seperti itu IKA. Ini A nya mana A? A nya disini ya. Berarti ini minus 66. Kemudian minus 77. Disini minus 22. Oke. Ini kalau saya jumlah. 165. Ini kalau saya. Dari sini totalnya. 95. Macam 495. Kemudian kalau kita lihat. Kalau kita lihat jumlah case. Jumlah case yang kita terima. Itu sebenarnya. Jumlah case yang kita terima. Ini saya disini ya. Ini kebanyakan disini aja nih. Jumlah case yang dihasilkan. yang pertama saldo. Yang pertama saldo. Saya pakai. Saya tidak tulis ya disini. Saldonya dari yang paling awal. Disini. 40. Kemudian. Kemudian. Dapat penjualan. Dapat penjualan. Jadi saya melihat yang positif. 75. Kemudian. Dapat dari jual inventory. Kemudian. Saya ada yang salah ya. Nanti saya akan kasih tahu. Salah saya dimana. Kemudian. 125 sudah. Kemudian jual supplies. Kemudian jual apa lagi nih. Habis supplies. Equipment. Kemudian. Equipmentnya sudah. Plan and building. Kemudian yang terakhir. Adalah. Platform. Yang salah adalah. Saya belum memasukkan. Pay interest disini. Berarti disini. Saya akan. Bayar bank note. And interest. Ini. Interest. Yaitu. Sebesar. 200 juta. 220 ya. 220 juta. Ini kalau saya jumlah. Cash yang tersedia. 768 juta. 768 juta. Ini artinya. Sisanya. Yang sisa. Adalah sebesar 768. Nanti dicek lagi ya. Saya menghitung. Cash yang tersedia. Dikurangi. 515. 253. Dan ini nanti akan dibagikan. Menggunakan. Yang tadi sini. 25. 30. 35. Dan. Oke. 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 Di sini. Nanti akan dapat. Kok gak pas ya saya. Oke. Sebenar. Ini tadi salah ya berarti ya. Seharusnya di sini. Oh ini kegabung ya maaf. Ini 25%. 30%. 35%. Dan 10%. Oke. Kemudian di sini. Adalah 25%. Dikalikan 253. Oke. Jadi ini adalah pembagiannya. Dan kalau kita hitung totalnya. Sebenarnya 7, 6, 8 juta. Oke. Di sini. Oke. 6, 3, 2, 50, 1, 4, 1. Jadi kalau ditanya. Schedule dari cash distribution plan itu adalah yang ini. Artinya nanti. Pada saat kita menjual. Aset atau non-cash tadi. Non-cash aset tadi. Maka urutannya kita akan bayar banknote terlebih dahulu. Kemudian account payable. Kemudian baru kita akan bayar ke I. Jadi setelah kita bayar AP. Kita bayar ke I itu sebesar 11. Kemudian kalau masih ada sisa. Kemudian kalau masih ada sisa nanti digunakan untuk membayar I.N.K lagi. Dengan urutan 8, 5, dan 30. Jadi jangan sampai lupa urutannya ya. Nanti kalau misalnya Anda diminta untuk bikin jurnal. Bikin jurnal. Urutan yang di distribution plan itu akan kita pegang. Pertama ini kemudian 80, kemudian 11, dan seterusnya. Terutama yang nomor 4 di sini. Nanti kalau misalnya ada, masih ada uang 40 juta, maka nanti yang pertama kali kita bayarkan untuk 8, 5, 7, 1. Atau misalnya ternyata uang cashnya itu tinggal 35 juta di bulan ketiga di sini misalnya. Maka nanti gunakan bayar untuk yang 8, 5, 7, 1 dulu. Sisanya nunggu penjualan berikutnya. Misalnya kita lihat lagi ya, saya kecilin lagi. Kita akan coba untuk jurnal yang safe payment. Bisa ya, safe payment kan biasa nih. Cash pada AR, kemudian kalau misalnya ada loss nanti dialokasikan ke kapital A, B, C, dan D. Ini sebenarnya juga sama ya. Yang di distribution plan-nya juga sama. Namun yang agak berbeda adalah waktu kita akan bayar, terutama misalnya saya akan jurnal di cash. Ini kan enggak disuruh jurnal nih. Misalnya dikasih perintah untuk membuat jurnalnya. Maka yang di sini, kita mengikuti yang di sini ya, di soal, di bulan Agustus. Bulan Agustus, misalnya yang pertama kali piutang dagang dapat ditagih 75 juta. Di sini ada cash, kemudian ada kapital L, A, K, I. Kemudian pada akun receivable sebesar 80 juta ya. 80 kurang 0,1. Namun diterima hanya cash-nya sebesar 75. Nanti dialokasikan sendiri. Kemudian, yang berikutnya, piutang Layla dihapuskan. Maka capital Layla, kemudian ada advance to Layla, yaitu sebesar 25 juta. Kemudian, potang Wessel pada bank dilunasi dengan tambahan pembayaran bunga 20 juta. Masih ada ya, aset tak berujud dihapuskan dulu. Berarti ada kapital L, A, K, I. kemudian pada intangible aset. Kemudian ada lagi, yaitu utang Wessel banknotz. Berarti nanti ada banknotz-nya lupa saya. Banknotz-nya Jadi lupa saya namanya. Banknotz ya. Banknotz. Kemudian ada kapital laki lagi ya. Kapital laki lagi. Kemudian ada cash. Oke, kemudian berikutnya. Apabila ada sisa, maka akan dilunasi. Jadi artinya, kalau kita lihat dari bulan Agustus, dari bulan Agustus, jadi di sini, kita sebenarnya hanya ada 20 juta. Oke, 20 juta. Kemudian, kemudian, sisanya, sisanya, itu boleh dibayarkan ke partner. Kalau misalnya kita ngikutin di dalam soal, di dalam soal, maka kita akan bayarnya, dari ketersediaannya 20 juta, batasnya 10 juta, maka yang bisa dibayarkan adalah 10 juta. Maka, kalau misalnya kita pakai dasarnya adalah soal, maka kita akan bayarnya, kalau i dulu, 11 aja nggak cukup kan? Kita baru bisa bayar 10 juta, tapi 11 juta nggak cukup. Maka, kita belum boleh bagi. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi di bulan September, dan seterusnya ya nanti ya, jurnalnya dilanjutkan lagi. Dilanjutkan lagi. Kemudian, kalau kita lihat di bulan September, di bulan September di sini, ada cash, ada cash, itu sebesar 28 juta. Ini di sini ya, 28 juta di sini. Kemudian, yang boleh digunakan untuk bayar partner, ini kan sudah bayar account payable ya, berarti masih ada sisa. Jadi, kalau kita lihat dari sisi cash distribution-nya, bank note sama interest-nya sudah, account payable-nya sudah, kemudian masih ada sisa 18 juta. 18 jutanya, maka akan digunakan untuk membayar I terlebih dahulu, yaitu I di sini ya, maaf di sini ya, 11 juta ini yang pertama. Maka nanti, di bulan September, di bulan September, waktu kita bayar, kita akan bayar capital I pada cash, yaitu hanya sebesar tapi kalau kita lihat ya, masih akan ada sisa cash, sisa cash, tadi 18 juta ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dikurangi dengan 6, 5, 7, 1. Ini masih ada sisa 6, 5, 7, 1. Kemudian bulan Oktober ya, bulan Oktober baru kita bisa membayar semuanya di sini. Kalau kita lihat di bulan Oktober, maaf, bulan Oktober di sini, kita ada cash ya, ada cash 440, tambah 10 ya, 450, ditambah sisa yang pembayaran di sini. Jadi di bulan Oktober itu masih ada 450, 123, 123, 123, nanti digunakan untuk membayar sisanya dengan urutan habis kita bayar I, kita bayar I lagi angka ini, kemudian ke K, kemudian ke I lagi, ke K, ke A, kemudian baru kita bayar sisanya ke ini, ke yang remaining, ke Laki. Itu adalah jurnal kalau kita menggunakan cash distribution plan. Artinya kita harus hati-hati untuk menghitung sisa setiap hasil distribusi cash. Karena akan berbeda dari safe payment di sini. Kalau safe payment kan bulat nih, bulat-bulat bayarnya 18 juta nih, terpadah kalau kita pakai cash distribution plan, plan kita hanya bisa bayar sebesar 11 juta saja. Oke, di sini. Belum bisa bayar yang lain. Karena kalau kita jumlah 11 tambah 8, di sini sudah 19 juta. Sudah melebihi dari batas minimal 10 juta. Sekarang ada pertanyaan, sampai di sini. Pak, mohon maaf Pak. Iya. Untuk ACC Malinda, Pak, untuk Jaindrum. Oke, sebentar. terima kasih, Pak. Pak mau tanya? Iya, sebentar, Mas. Yang utang partner kekuna nggak dibayar, Pak? Kenapa? Utang partner kekuna itu nggak dibayar? Yang Rp40.000. Kekuna? Dibayar, Mas? Iya. Tapi di distribution plan-nya nggak ada, Pak? Di distribution plan-nya? Karena kita kan oh iya, sebentar. Di banknot, kemudian account payable, kemudian distribution habis ini berarti ke loan ya. Benar, Mas. Ini kuna ya, Mas? Tadi ya? Oke, sebesar? Iya, Pak. Berapa tadi, Mas? 40 juta. Kita ambil dulu. Oke. Jadi nanti urutannya banknot, kemudian account payable, baru ke kuna ya. Yang tubuh kembali. Pada saat dia melakukan fresh start accounting di sini, ini system and all coffers, kemudian kalau saya tambahkan di sini, kemudian dialihkan, dialihkan ke kurator, maka nanti di sini akan ada proses penyerahan aset dan aset utang kepada likuidator atau kurator tadi ya, tergantung dia melakukan prosesnya di mana. Jadi kalau likuidator itu biasanya melalui RUPS, karena perusahaan izinnya habis, kemudian berdasarkan ADART-nya, itu melakukan likuidator, tapi kalau melalui pengadilan niaga, maka habisnya akan melalui kurator. kemudian di sini akan muncul nanti trustee accounting. Trustee accounting di sini, trustee accounting di sini, ini tadi seolah-olah dia seperti dia akan menerima utang, suma utang asetnya, kemudian dia akan mencatat pembukuan dalam trustee, kemudian dia akan berusaha melakukan konversi. non-case menjadi cash, atau menjual aset-asetnya. Sampai dengan selesai, kemudian dilakukanlah winding up. Winding up di sini, nanti kita akan dapat cash semua di sini. Dari hasil di sini nanti kita akan dapat cash. Sudah 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 dapat cash, maka nanti kita baru akan merealisasikan dibayar sesuai dengan peringkat tadi. Peringkat 1 dibayarkan dahulu, peringkat 2 dibayarkan, kalau masih ada sisa ke peringkat 3, kalau masih ada sisa ke peringkat 4. Kalau sampai peringkat 2 masih ada, peringkat 3-nya sudah tidak cukup, maka nanti kita akan lakukan winding up di sini. Kita akan nyari rasio penerimaan, kemudian nanti akan dihapus sisa aset yang masih ada. Nanti kita akan memunculkan di trust accounting di sini, ini account yang namanya estate equity. Ini yang akan mewakili ekuitas perusahaan. Untung rugi nanti akan masuk ke estate equity. rugi menjual, untung menjual, ada pengeluaran expense dan sebagainya, nanti akan ditutup ke dalam estate equity. Jadi estate equity di sini mewakili ekuitas. Pada saat nanti winding up, nanti semua akun itu harus menjadi 0. nanti silahkan Anda baca di powerpoint-nya, kemudian di bukunya BIMS, kemudian di workbook ya, di workbook. Kalau kita lihat di workbook-nya di sini, di sini. ini ada contoh mengenai membuat statement of of RCD di sini pada saat dia melakukan pilot, kemudian dia ambil alih ke kurator, dia akan bikin neraca pada saat dia likuidasi, kemudian berapa estimasinya. dari estimasi realisasi di sini, nanti akan bisa kita bikin statement of affairs di sini. Ini statement of affairs-nya. Aset dulu akan diikuti urutan tadi, dari yang secure, di sini, kemudian yang sisanya tersedia untuk peringkat dua priority, kemudian peringkat tiga, kemudian sisanya kalau masih ada sisa nanti ke pemegang saham. Apabila tidak sampai ke pemegang saham, misalnya akan ada estimasi defisiensi. Estimasi defisiensi itu nanti Anda bisa dicari dari loss penjualan aset, loss penjualan aset dikurangi dengan selisih dari common stock dikurangi dengan saldo labah, kemudian dikurangi dengan munculnya utang atau expand yang baru. Jadi, kalau Anda ngitung nanti belajar ini 216 dari mana? Anda hitung dulu kalau kita lihat di sini, dari sisa konversi di sini, 650, 900, ini kan 250. ada loss 250 dari book value 900, jadi 650 itu ada loss sebesar 250. Kemudian di sini nanti dimunculkan ada keterangan di sini bahwa ada account payable yang belum ada fakturnya dalam akun inventory yaitu sebesar 50 miliar. Kemudian ada biolikuidasi sebesar 11 juta ini yang baru muncul. Kemudian di sini wages payable asumsinya utang gaji yang belum dibayar ini sudah masuk ke wages payable di sini. Nanti akan ketemu 216 juta. Nanti silakan Anda pelajari sendiri. ini sudah ada contohnya. Kemudian Anda coba lihat materinya di BIMS nanti saya share powerpointnya kalau sudah pernah saya share juga di trust accounting minggu depan kalau misalnya mau banyak latihan Anda harus belajar mandiri di dalam rumah. Anda belajar sendiri kemudian kalau besok pertemuan kalau ada pertanyaan saya akan bahas kemudian kita akan masuk ke latihan soal. Saya akan coba bahas latihan latihan dari ujian-ujian sebelumnya. Yang tadi saya share itu adalah soal ujian-ujian sebelumnya. Oke saya cukupkan terima kasih ketemu lagi minggu depan. Silakan untuk belajar mandiri kemudian untuk latihan latihannya Anda bisa melihat dari bookbook kemudian juga sudah saya posting latihan lagi. Silakan latihan yang saya posting juga sama di bookbook yang nomor 7. Silakan yang nomor 7 minggu depan kita akan bahas. Saya tutup. Terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.